Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Nur Hasanah Rahmawati, Kepala MTSN 9 Bantul Masih dengan tema pembelajaran inovatif dalam rangka pandemi COVID-19 Kali ini kami akan men-share tentang Project Based Learning Lintas MAPO untuk kelas 9 Tujuan dari kegiatan ini adalah memudahkan siswa dalam pembelajaran masa COVID-19 dengan kombinasi antara daring dan luring Manfaat kegiatan ini banyak sekali Yang pertama, menyeimbangkan daring dan luring Yang kedua, menghemat kuota Yang ketiga, mengurangi resiko gangguan mata karena radiasi handphone Yang keempat, siswa tidak tergantung pada gadget sehingga bisa digunakan bergantian dengan adik dan kakak Lima, mengoptimalkan kreativitas siswa Enam, belajar dengan kontekstual yang manfaatnya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari Tujuh, mengaktifkan fisik untuk berolahraga dan menambah imun Yang kedelapan, membuat siswa senang, guru senang, orang tua senang dalam pembelajaran MTSN 9 bantul dengan visi imanku bergelora Yaitu mewujudkan madrasah yang islami, mandiri, kritis, unggul, berprestasi, berwawasan global, dan ramah lingkungan Kegiatan ini yang mengintegrasikan semua mata pelajaran dalam satu kegiatan Mudah-mudahan bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan Unsur islaminya juga ada Mandiri, kritis, unggul, berprestasi, berwawasan global, dan ramah lingkungan juga terakumur di dalam kegiatan tersebut Tema proyek kali ini adalah Pengolahan hasil peternakan dari susu sapi atau kambing menjadi yoghurt Proyek Based Learning ini berawal dari mata pelajaran prakarya Tentang mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan Yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan Tugas siswa adalah pengolahan susu murni, baik itu sapi atau kambing menjadi yoghurt Kegiatan pengolahan terdiri dari tiga tahap Yaitu persiapan alat dan bahan, proses pengolahan, hasil Kemudian pengolahan ini nanti akan dilaporkan dalam satu format laporan Yang format laporan tersebut sudah disediakan oleh wali kelas Selanjutnya, mata pelajaran Quran Hadis yang terkait dengan tema tersebut Yaitu menganalisis Al-Mutafifin ayat 1-17 Tentang jujur dalam bermuamalah Tugasnya sudah disebutkan disini Yaitu membuat ringkasan isi kandungan Quran Surat Al-Mutafifin ayat 1-17 Menganalisis perilaku orang-orang yang diancam oleh Allah dalam Quran Surat Al-Mutafifin ayat 1-17 Lalu menjelaskan bagaimana cara menghindari perilaku-perilaku tersebut Pada mata pelajaran fikih terkait dengan ketentuan hewan kurban Ini masih terkait dengan hewan kurban sapi atau kambing tersebut sesuai tema Pada mata pelajaran akhidah akhlak terkait dengan pengertian, contoh, dan dampak berilmu Kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan Tugas siswa adalah menjelaskan makna dari akhlak terpuji, berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif Juga, apa yang bisa dilakukan dan dipelajari dari kegiatan pengolahan susu menjadi yoghurt Dilihat dari sisi akhlak terpuji, berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif Tugas-tugas ini juga masih terkait dengan tema tersebut Untuk sejarah kebudayaan Islam Terkait pada para tokoh penyebar Islam di Nusantara Tugas-tugasnya sudah disebutkan di sini Yaitu tokoh yang membawa bahan pangan, baik itu kambing atau sapi Yang dibarter dengan rempah-rempah sekaligus melakukan dakwah Islam pada abad ke-14 Tugas yang lain sudah tercantum di sini Kemudian pada mata pelajaran Bahasa Arab Siswa diminta untuk membuat teks percakapan dengan kalimat yang menyatakan masa lampau Tema perayaan Muharram dengan kegiatan yang bermanfaat Kemudian untuk mata pelajaran Bahasa Inggris terkait pada teks prosedur atau procedure text Siswa diminta untuk membuat video tentang proses pembuatan yoghurt Yang terdiri dari title atau goal, materials, dan steps atau langkah-langkah Video tersebut nanti diunggah pada Instagram masing-masing siswa dengan mentek Instagramnya mtsm9bantul Pada mata pelajaran matematika terkait dengan luas volume benda yoghurt dalam wadah Tugas siswa yaitu menentukan luas permukaan bangun ruang yang digunakan sebagai tempat untuk mengemas susu Kemudian menentukan volume susu yang dituang dalam kemasan wadah bisa berbentuk tabung atau bangun gabungan Pada mata pelajaran IPA, siswa diminta untuk menjelaskan teknik inseminasi buatan pada sapi dan menyebutkan 4 keuntungan teknik inseminasi buatan pada sapi tersebut Untuk pelajaran IPS, siswa diminta untuk menjawab bagaimana cara mengolah susu Baik itu sapi atau kambing yang efisien sehingga harganya terjangkau masyarakat Pada mata pelajaran PPKN, terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang fokusnya pada gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab Pada mata pelajaran seni budaya, siswa diminta untuk menggambar seekor sapi atau kambing lengkap dengan latar belakangnya sesuai dengan pengamatan langsung yang dilakukan Gambar tersebut nanti dilampirkan pada laporan kegiatan Pada mata pelajaran Bahasa Jawa, terkait dengan materi pawartos susu sapi Siswa diminta untuk membuat berita Bahasa Jawa tentang manfaat susu ataupun yoghurt dengan bahasa ragam kerama Pada pelajaran PJOK, siswa diminta untuk menyebutkan pola hidup sehat dalam rangka menjaga badan tetap bugar dan sehat Yang terakhir adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait dengan materi membuat laporan percobaan Tugas siswa yaitu membuat laporan percobaan pembuatan yoghurt Dari alat dan bahan, cara kerja, pembahasan, dan simpulan Di dalam laporan tersebut juga sudah disediakan kolom-kolom setiap mata pelajaran Di mana siswa bisa mengisi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan setiap mata pelajaran Siswa bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut Dari internet, diskusi dengan teman, dari sumber-sumber buku Atau berdiskusi dengan guru mata pelajaran yang akan selalu membiming dalam waktu satu minggu tersebut Sampai siswa menemukan jawabannya Setelah laporan ini selesai Laporan ini nanti akan dikumpulkan ke madrasah Di saat visit school atau kunjung madrasah Yang dilakukan secara terjadwal Sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 Proyek based learning ini bisa dipilih menjadi alternatif pembelajaran Masa pandemi COVID-19 Sebagai pembelajaran kombinasi daring dan luring yang efektif Dengan mengintegrasikan beberapa mapel dalam satu kegiatan Ini akan memudahkan siswa dalam melaksanakan kegiatan dalam waktu satu minggu Dengan menyelesaikan satu proyek ini Sudah sekaligus siswa menyelesaikan semua mata pelajaran yang terjadwal dalam satu minggu tersebut Sekaligus mendapatkan penilaiannya Dari MTSN 9 Bantul Kami mengucapkan semoga proyek ini bisa menginspirasi MTS yang lain atau sekolah yang lain Dan berguna bagi pengembangan pembelajaran Terima kasih Happy Student Successful Mas Simba Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh